Pemirsa tujuh orang atlet renang kota Tanjung Pinang sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di pekan olahraga wilayah Sumatera yang akan digelar di pekan baru Riau November ini. Kepulauan Riau mengirimkan 14 orang atlet dari cabang olahraga renang, tujuh orang berasal dari Batam dan sisanya dari Tanjung Pinang, di mana pemusatan latihan dilakukan di masing-masing daerah. Di Tanjung Pinang, pemusatan latihan dilakukan di Lumba-Lumba Swimming Center, pasalnya enam dari tujuh orang atlet Tanjung Pinang berasal dari Lumba-Lumba Swimming Center. Para atlet akan bertolak ke pekan baru pada 3 November mendatang. Diharapkan para atlet renang ini dapat mencatatkan waktu terbaik hingga dapat berlaga pada pon mendatang. Untuk saat ini, anak-anak kita lagi persiapan perwilm di pekan baru, mencoba akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10. Jadi kami ada persiapan, sebulan sebelumnya kami ada persiapan, PC dikembalikan ke daerah masing-masing. Kalau perangkatannya, mungkin kan tidak mungkin, kalau yang batang, handel di batang. Mungkin keberangkatannya, pelepasannya mungkin akhir-akhir ini tinggal 1. Nah harapan saya mungkin karena dia masih junior, ya mungkin mudah-mudahan dia dapat di nomernya. Target saya hanya tarak kurung gua aja di sana dia, yang penting karena usianya masih di bawah. Dan kan kan di 4 wheel ini rata-rata dari atas 20, dan mereka ini yang dibawah 20 tahun rata. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.